selamat menikmati tidak boleh kita percayai selamat menikmati 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 madu ekstrim marsada selamat menikmati 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 bismillah selamat menikmati 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 Beliau lihat langit, ini sangat disarankan bagi siapapun yang hendak mendaki, karena artinya sangat bagus. Ya Allah, hamba berlindung kepada engkau dari ketersesatan atau disesatkan, dari ketergelinciran atau digelincirkan, supaya nanti ketika muncak tidak kepleset, tidak tersesat. Dan supaya tidak bertindak bodoh atau dibodohi oleh makhluk Allah, seperti jin atau manusia. Dan yang berikutnya adalah doa juga dari Nabi SAW ketika tidak bersafar, minta perlindungan dari keburukan-keburukan yang ada di tengah safar, dari pemandangan yang tidak mengenakan, dan dari keburukan saat kita pulang kembali ke rumah. Baik, sekarang kita hendak naik. Ketika naik, disunahkan oleh Nabi SAW dari Jabir RA untuk membaca Allah Akbar. Anda pun turunnya, baca subhanallah. Ayo, Bismillah. Ini sudah mulai naik ya, jadi kita baca Allah Akbar. Allah Akbar? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya kita lagi nunggu tim, masih banyak yang tertinggal ya Pak Ade, eh mas, eh kakak, jadi kita nunggu disini sebentar, masih menuju pos 1, nah lihat itu, sampai mas, olah udah istirahat disitu ya, ya kita istirahat sebentar, kita nggak usah sepaneng ya, syukur kalau bisa sih bawa temen, kalau sendirian pasti capek, nanti ada yang nemenin kalau sendirian, iya ada yang nemenin, yang nemenin dari alam sebelah kan, kita yakin pasti sampai walaupun 5 hari kemudian, Janganlah, besok Insya Allah, malam ini kita mau bermalam di Samarantu, Insya Allah, Semoga Allah, mudahkan semualah pokoknya, ini termasuk sunnah ya teman-teman, kita melakukan safar, gunung ini bisa dikatakan ya safar juga, karena bukan tempat pemukiman manusia dan medannya juga lumayan bikin ngos-ngosan, jadi sunnahkan Allah Nabi SAW untuk bawa teman, apalagi kalau berjalan di waktu malam, dalam hadis riwayat Bukhari, sama-sama dikatakan kalau salah seorang di antara kalian mengetahui apa yang aku tahu di malam hari, niscaya tidak ada yang keluar bersafar di malam hari seorang diri, kenapa banyak hadis-hadis yang mendukung hal ini, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, jadi anak-anak kita disuruh tinggal di rumah di waktu sore hari, kalau orang Banyumas bilang sandekala, karena di waktu itu jin menyebar ke penjuru bumi dan juga mereka bisa menculik manusia, nah ini bukan suatu korofat, memang inilah kebenaran dari Rasulullah SAW, sebentar lagi kita manjat, naik lagi, nunggu mamas-mamas ini selesai ngos-ngosannya, kita menuju pos 2, masuk hutan ini, lihat tuh jalurnya, katanya sih, ini jalur paling bikin ngos-ngosan, lihat aja, Allah Akbar, kita mau nanya ke Mas Jundi nih Mas, kalau masuk hutan nih kita nggak bawa perbekalan buat survival, kira-kira tanaman yang kayak apa aja sih yang bisa dimakan? kalau tanaman itu sebenarnya kuncinya adalah mengenal gitu, mengenal tanamannya bisa dimakan apa nggak, sebenarnya kalau secara teori ada beberapa, misal kayak tanaman itu nggak berambut atau berduri, terus nggak bergetah seperti putih susu, terus tidak berbanaman colok, kemudian ada step-nya juga kalau misal kita ragu, misal 3 langkah, yang pertama kita oleskan ke kulit, tunggu 1 menit kalau misal nggak ada respon, misal gatel-gatel kita lanjut ke bibir, kalau bibir aman, terus kita ke langit-langit mulut, nah kalau misal ketiganya aman, berarti bisa kita makan, kalau misal ada salah satunya yang ada reaksinya, itu berarti nggak bisa dimakan, kalau misal tanaman yang memiliki ciri-ciri nggak bisa dimakan, tapi kita tahu bisa kita makan, contohnya pepaya, itu kan getahnya kayak putih susu, tapi kita tahu itu bisa kita makan, nah yang penting kan intinya mengenal gitu, yang salah satunya, yang berduri-berduri ini ya? nah iya, ini kan ini pasar air, ini pasar air, nah tapi yang bisa kita konsumsi di sini, yang kita kenal itu begonia, Begonia? iya, apa namanya Begonia? nama latin, oh gitu, iya, sebenarnya ada beberapa macam warnanya, ada yang merah, ada yang campuran merah dengan hijau, ada juga yang betul-betul hijau seperti ini, kalau nama Banyumasennya apa itu? apa ya, nggak tahu pokoknya di dunia pecinta alam, pokoknya namanya Begonia, Begonia, rasanya asem, asem, ini bisa kita kupas, pokoknya sebelum kita makan, kita kupas dulu kulit arinya, asemnya kan, rasanya asem seperti kalau teman-teman tahu, belimbing wuluh, nah seperti itu belimbing wuluh, nah ini bisa kita makan langsung, atau kita jadikan minuman, misal kita potong-potong, kita seduh, rebus pakai air panas, terus kasih gula, itu jadi sirup yang nikmat banget, biasanya kita cari, nanti kalau ketemu yang gede-gede, banyak-banyak kita cari secukupnya, siap, kita makan ya, masih banyak yang lain, aduh bismillahirrahmanirrahim, Mas Dundi dari SAR juga ya, MDMC, Mohamadiyah, Mohamadiyah Disaster Management Center, wah saya nggak hafal ya tuh, termasuknya, ini bisa kita makan langsung, asemnya segar, enak mas, wah jajah lah, ini misal bibir kita pecah-pecah, cocok banget kalau kita olesin ke bibir, kita coba ya teman-teman, kita coba, bismillah, langsung kemerecer ya, ya kan, sensasi di bibir itu, enak, segar, segar, kalau olesin di bibir kan, awas sensasinya, sangat, ger gitu, kalau asem, kalau di ilmu, herbal, herbalogi, itu bagus untuk, lambung kita, ya, lumayan juga ya, menghilangkan, dahaga, nanti kita cari asem kayak, lain, kita cari yang lain lagi, kalau di sini nggak ada, kalau rotan biasanya di daerah yang, agak masuk, ini kalau teman-teman itu, sering nyebutnya jelatang, atau kelateng, ini bahaya, mungkin nggak terlalu terlihat, ini juga ada beberapa jenis, ini salah satunya, kalau kena kulit, itu, apa ya, bulu-bulu yang sangat halus, dan tajam itu, bisa masuk ke kulit, dan gatelnya bisa, berdahan sampai seminggu lebih, kayak eksim bukan? iya, kurang lebihnya seperti itu, ini ada beberapa macam, nah, ada yang satu ditemukan memang, untuk obat, obatan, tapi cuma ditemukan di, pegunungan binaya, di Maluku kalau nggak salah, ya, dan cuma satu itu, kalau misal pakai yang ini, nggak bisa kita gunakan, nah ini kalau, misal gatel, bisa seminggu nggak hilang, seminggu? iya, seminggu lebih, terus cara ngilanginya? cara ngilanginya bisa kita ambil, di daerah batang sini, terus kita kupas kulit arinya, kita ambil getahnya, kita oles-oleskan, oh penawarnya di situ juga? iya, dan itu, nggak berlangsung lama lah, beberapa menit bisa langsung, tapi nun sawu ya, ini kadang-kadang juga digunakan, nama tukang-tukang santet loh, iya, untuk, jadikan korbannya itu, gatelnya luar biasa, tapi kan nggak hanya tumbuhan ini, ini salah satunya, nanti kapan-kapan saya membahas, sama Bang Pesolap Merah itu, ada beberapa racun-racun nusantara, memang yang digunakan buat santet, itu ada yang, memang bantuan jin, sama ada juga yang, pakai, ya, secara ilmiah juga, bisa ditaruh di tempat-tempat, yang biasa dia, apa, dudukin di situ, dia lewati misalnya, kadang juga malah pakai ini, racun kodok, oh iya, makanya di kitab Aufak itu, ada caranya itu seperti itu, kodok, ditaruh di, apa namanya itu, kelapa, ada untuk, pelet juga ada, mau tajarin, haram tapi, 4 melet, masih ingat, terima kasih Allah, kalau Anda nariyoto, nggak perlu pakai pelet, sudah banyak yang tersepona, terjerembab, 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 ya teman-teman, kalau tadi dengar suara, burung itu tadi ya, burung sirkedas ya, itu kalau menurut, itu seorang Jawa, kalau burung itu melintas, bakal ada orang meninggal, ini namanya, tatoyur, nggak boleh kita percayai, Bukan bagian dari umat kami, orang yang beranggapan sial, atau, minta, ditafsirkan, anggapan sial itu, bukan bagian dari umat kami pula, orang yang meramal, atau minta diramal, orang yang melakukan praktek sihir, atau, minta disihirkan, jadi nggak boleh, percaya yang semacam itu, nah sesungguhnya, yang dilakukan oleh, burung-burung itu, mereka sedang bertasbih, kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mengabarkan, suatu berita kematian, atau kelahiran, seorang manusia, bagi teman-teman, yang pernah nagi gunung, gunung ini, ternyata ngajarin ke kita ya mas ya, iya bener, manusia itu, memang nggak, nggak bisa, ada yang disombongkan, makanya Allah, mengumpam makan, di dalam, di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, walatamsifil ardi maruha, inna galantahrikol ardu, walantabluhul jibala tula, janganlah kamu berjalan, di muka bumi ini, dengan angkuh, dengan sombong, karena kamu, nggak bakal bisa, nembus bumi, walantabluhul jibala tula, dan kamu, nggak akan pernah, bisa menggapai, tinggimu itu, nggak bisa sampai, setinggi gunung, gunung ini, ternyata banyak sekali, dijelaskan dalam, Quran dan sunnah, tentang keistimewaan, dan sebuah simbol-simbol, atau isyarat-isyarat, yang sangat agung, diantaranya, Allah firmankan, dalam surat, Al-Hashr, ayat 21, dan kalau kami, turunkan Quran ini, kepada sebuah gunung, misalnya gunung itu, akan tunduk, dan hancur, berkeping-keping, karena takut, kepada Allah Ta'ala, disitu Allah Ta'ala, menggunakan kata khasyah, bukan khauf, karena khauf, adalah penggambaran, istilah rasa takut, yang pasti akan, menimbulkan, pelarian, dari apa yang ditakutinya, kita takut, misal sama harimau, pasti kita akan lari, dari harimau, takut sama ular, pasti kita akan lari, dari ular, takut dipatok, tapi kalau khasyah, itu takut, yang justru malah, melahirkan rasa cinta, dan rasa kerinduan kita, kepada Allah Ta'ala, Allah pengen, mengabarkan, kalau gunung yang sekeras itu, yang, materialnya saja, terdiri dari, benda-benda yang amat sangat keras, itu bisa hancur, kalau diturunkan Al-Quran padanya, akan tetapi, hati manusia, yang kufur, yang ingkar, itu jauh lebih peras, jauh lebih keras, daripada gunung, makanya, dalam surat Al-Baqarah, dikatakan, kemudian, hati mereka itu, menjadi mengeras, hatinya keras, sama seperti batu, bahkan lebih keras, daripada batu, makanya, kalau kita mau, mendapatkan, rahmat Allah, dari Al-Quran, yang kita baca, buka dulu, gemboknya, yang ada dalam hati, Apalah mereka, tidak, merenungkan Quran, ataukah, gembok-gembok, gembok-gemboknya, itu ada pada hati-hati mereka, inilah kebiasaan para salaf, ketika mereka membaca Al-Quran, pasti disertai dengan perenungan, dengan penghayatan, dan, memahami, apa, maksud dan tujuan, dari apa yang dia baca, gunung menjadi perumpamaan, supaya manusia itu bisa berpikir, supaya melembutkan hatinya, dan lebih meresapi Al-Quranul Karim, dan kalau ayat ini dibaca, Masya Allah, efeknya sangat luar biasa, apalagi untuk orang-orang yang, diganggu jin dan sihir, dan bahkan untuk, penyakit-penyakit yang berat, dengan izin Allah Ta'ala, ya, kita, lanjut perjalanan, Insya Allah, semangat, sampai, sampai, Alhamdulillah, kita, sudah sampai di, pos 2, baru 2 nih, lumayan lah ya Mas ya, lumayan, saya ditemani sama Mas Zainal, jadi nanti, Insya Allah setiap posnya, apalagi nanti di Samarantu, kita mau, banyak wawancara sama Mas Zainal, beliau, warga asli, Bambangan, dan, sering naik, turun gunung juga, kenapa ini dinamai walang, Mas, apa di sini banyak walangnya, apa gimana, sebelum membahas walang ya, melewati sejarah, jadi, kita tidak tahu dulunya, apa, pos ini dinamain ini, pos ini dinamain ini, ini kurang paham, tapi, sementara kita, sudah tahu, ini posnya namanya ini, nah, untuk khusus pos 2, namanya pondok walang, jadi, sementara itu, diambil dari, apa, di sekelilingnya tumbuhan, jadi di sini, banyak pohon walang, pohon walang, pohon walang bukan berarti, banyak belalangnya ya, ya, bukan ya, kayak apa pohon walang, ini yang besar-besar, oh ini ya, jadi, setiap, apa, setiap pos itu, dinamai dengan tumbuhan, yang ada di sekitarnya, ya, ya, mungkin, mungkin cukup, dari situ Pak, iya, iya, nah, ini kan, konten kita, sebagian besar, masalah rukiah ya, untuk meluruskan akidah umat, dan menyelamatkan tawhid itu, apa, khususnya, kami sengaja, manjat gunung sini ya, karena banyak sekali informasi, tentang, ya, banyaknya, sikap-sikap pendaki, yang kadang-kadang, mohon maaf ya, menyelempet kepada, hal-hal yang berbau sirik, misal bau, apa, misal, membawa sesaji, bawa jimat, atau, meyakini, suatu tempat, di pos-pos tertentu, yang dianggap angker, nah, itu kira-kira, kalau di pos 2 ini, pos 2 ke 3 mungkin ini, sebelum ke pos 4, di Samarantu, yang paling fenomenal, ada nggak tempat-tempat, yang banyak, tahayulnya, di bawahnya pos 2, oh di bawah pos, tadi itu kita lewat, ya, tadi itu ada, di bayangan pos 2, di situ, ada banyak cerita, ada, Malku Halus lah, ya, mungkin sejenis, kuntilanak gitu, ya, untuk naiknya, di pos 2 ke atas, itu di atasnya, persimpangan, Bambangan dan Tibadjaya, Bambangan dan Tibadjaya, itu ada, pos, berapa tadi? di antara pos 2 dan pos 3, ya, apa di situ mitosnya? Mitosnya, jadi, sebuah tempat, tapi, di situ masih di jalur, Pak Ustadz, tapi, ya, jadi, ketika mungkin di situ tidak, ketika melewati tidak permisi, mungkin, bisa jadi diganggu, sering ada laporan seperti itu? Iya, sering, ya. Nanti di sana berhenti sebentar, ya, 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 kayaknya kita cukup ya, kita istirahat, kita lanjut, Insya Allah kita mau ke pos 3, sekalian ke tempat, yang tadi itu, nah, kita lanjut, perjalanan untuk, ke pos 3, Bismillah, terima kasih, selamat menikmati di bawah ini tempat yang mengenai mitosnya ketika melewati tempat ini di bawah ini harus permisi dulu banyak kisah-kisah pendaki yang dikerjai? iya jadi sering ketika terjadi evakuasi dari tim SAR itu ada sebuah kejadian yang janggal gitu apa itu mas? seperti ketika pada saat itu tim SAR evakuasi ada korban di bos tiga tapi ketika ada tim SAR dari orang yang di depan lantas pada waktu itu dia perlu terbalik lantas yang di belakang bertanya ada apa? saya sempat lihat ada sebuah berbentuk orang wujud tapi hitam terus kabur ke atas gitu oh ini mungkin kayak yang diceritakan pak Alex itu ya sosok hitam besar terus naik ke atas ya apakah jin wujudnya seperti itu? tapi yang jelas kalau kita tinjau dari tinjauan hadith hadith Nabi SAW jin memang punya tiga bentuk yang utama hadith Nabi SAW jin itu ada tiga jenis yang pertama adalah yang memiliki sayap yang dia itu menggunakan sayapnya untuk terbang melayang di udara sinfun hayyat wa akarib atau wa gilab jenis ular kalajengking atau anjing soalnya ini ada beberapa versi periwayatan dan semuanya soheh ular anjing dan apa tadi kalajengking sinfun yaza'anuna wairhalun ada jenis yang mereka itu menetap dan terus berpindah-pindah nah untuk lebih spesifik bentuknya memang tidak dijelaskan cuma memang disinyalir dari beberapa hadith-hadith yang ada ada diantaranya hadithnya Ubay bin Ka'ab ketika dia itu menangkap jin yang mencuri ini apa kurma yang ada di bejananya ternyata saat dipegang wujud tangannya itu seperti kaki depan anjing bulunya pun seperti bulu anjing hitam luar biasa nah itu katanya aku adalah dalam matan hadithnya dikatakan aku adalah jin yang paling kuat di golonganku dan yang paling kuat wujudnya seperti itu seperti berbulu hitam kalau dalam versi hadith wujudnya seperti anjing tapi tidak menutup kemungkinan mereka wujudnya bisa seperti gorila bisa seperti manusia bisa seperti ular dan bahkan wujud yang tidak pernah terbayangkan di benak kita dan apakah harus permisi terlebih dahulu supaya tidak diganggu oleh mereka jangan kita ini khalifah di muka bumi ini kita ditugaskan Allah Ta'ala untuk mengelola bumi termasuk gunung pun ditaklukkan Allah untuk manusia untuk masalah hidup manusia adapun mereka kalau mau tinggal di gunung tidak masalah itu juga habitat mereka yang jadi masalah tatkala mereka itu mengganggu manusia dan mensyaratkan harus izin terlebih dahulu tidak perlu jadi seharusnya jangan izin jangan dalam surat al jin ayat 6 Allah Ta'ala berfirman ada segolongan laki-laki dari manusia minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin maka bertambahlah ketakut rohako itu maknanya ada tiga ketakutan kepanikan dan teror jadi kalau mereka tidak minta perlindungan lagi kepada jin mereka nanti akan terus membuat teror yang sebatasnya itu nah bagaimana kok supaya kita itu terhindar dari gangguan mereka ya bacaannya cukup mudah ya yang dalam riwayat imam muslim siapa yang membaca itu di suatu tempat dia tidak akan diganggu dengan makhluk-makhluk yang tinggal disitu sampai dia beranjak kakinya dari tempat itu meninggalkan tempat itu dari langkah kaki terakhir anjurannya membaca doa itu ya aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluknya dibaca tiga kali jadi seperti itu ya saya rasa ini mungkin cuma kebetulan lewat aja ya mungkin ya dan tidak memang tidak tinggal disini Allah walaupun memang tinggal disini tidak masalah asalkan jangan goda manusia itu sudah kriminal kalau di bangsa mereka dan manusia kalau goda jin juga juga tidak boleh ya nanti insyaallah kita lebih bahas ini insyaallah kita bahas ini lebih dalam nanti di pos 4 samarantu insyaallah sambil kita bermalam disana Bismillah ya kita lanjut perjalanan pos 3 ini kita pakai cangkir cuma segini insyaallah kita buat untuk Allahuakbar Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 4 samarantu ya ini Ustadz yang sampai sekarang masih ada ini jenisnya pohon samarantu ini pohonnya ya nah ini teman-teman yang dinamakan pohon samarantu kemudian biasa kemudian nasi kemudian Terima kasih.